Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Temu lagi dengan gue Indra Hari ini gue mau bahas pertandingan yang seru Nanti malam Antara Lazio Sorry, besok dini hari ya Jadi jam 1.45 itu Lazio vs Roma Derby Lazio Roma Ini selalu menarik ya Ya, kadang seri, kadang Lazio menang Kadang Roma menang Pokoknya ini derby yang cukup Berimbang banget dan memang Ditunggu-tunggu nih Bagi pencinta Lazio atau pencinta Roma Pasti nunggu-nunggu derby ini Bahkan ada ungkapannya Gak apa-apa kalah di pertandingan lain Yang penting di derby harus menang Kayak gitu Oke, kalau gue memandangnya disini Lazio ini Naik turun ya mentalnya Kayak kemarin aja hampir seri lawan Parma Untung akhirnya gol di menit 95 Satu menit terakhir itu gol Untung Immobile Dan itu menurut gue juga kebetulan Dan beruntung aja itu bola rebound Kayak gitu Jadi malah gol Terus Ketara banget buntu gitu Jadi kalau pemainnya Lawannya main defensif Buntu Nah Kalau lo gak percaya Waktu pertandingan lawan Milan Coba liat cuplikannya Milan kan mainnya nyerang tuh ya Jadi terbuka Lini tengahnya pertahanannya Dan serangan balik Lazio Akhirnya gol-gol Memang keunggulan Lazio ini Diserangan balik cepat ya Pemainnya kan cepat tuh serangan baliknya tuh Ada Lazio, Mobile Luis Alberto, Korea Mereka pada cepat-cepat tuh mainnya Jadi waktu serangan balik oke gitu Tapi Di saat dia ngebangun serangan dari bawah Gitu ya Kayaknya miskin kreativitas gitu Lawan Parma aja yang Notabene Sekarang papan bawah gitu ya Karena Parma main defensif Bertahan Jadi Buntu gitu Kayak kurang kreativitas Nah Kalau di Roma Lawan Roma Gue sih gak yakin Roma akan bertahan Pasti dia akan menyerang Ya Kayak pertandingan like 1 Menang 3-0 Kenapa? Karena memang Roma open mainnya gitu Gue yakin Roma yang sekarang juga akan open juga gitu Karena ya gengsi juga Walaupun dia gak akan bisa ngebalap point Lazio kayaknya ya Kayaknya udah gak bisa deh gitu Apa masih mungkin ya? Tinggal 2 pertongan Kayaknya gak bisa deh Jadi Kemungkinan yaudah Dia pasti akan di posisi itu terus gitu Gak bakalan tergeser Gak akan bisa naik gitu kan Jadi sebetulnya dia main defensif juga Sah-sah aja nih sekarang nih Tapi gue rasa masalah gengsi ini Gak mungkin dia mau dibombardir diserang-serang gitu Gak mungkin Jadi pasti dia akan main open menurut gue Dan disinilah Lazio keunggulannya Kalau lawan tim yang open Terus Beberapa pemain yang akumulasi kartu Atau kartu merah kemarin Kayak Pereira Ya itu udah bisa bertanding ya Terus kayak Lukas Teva udah bisa main lagi Atau Sergei Cideranya itu kan kemarin Kayak hidungnya Kayak patah gitu Luka Nah itu Mungkin bisa bertanding lagi sih Kalau menurut gue Nah kemarin ada yang unik juga Itu kemarin akhirnya Patrick ya Seperti dugaan gue Patrick dia mainin lagi Marusik yang disadangan ternyata gitu Patrick menurut gue Pas itu dia ada disitu ya Terus Gak bikin blunder sih kemarin Terus Luis Felipe Nah Luis Felipe itu bagus Dia malah sering Main ke depan Interceptionnya sering maju Terus dia juga suka mengkirim bola Agak-agak ke lapangan tengah Menurut gue Luis Felipe ini bagus Dia ada di kanan bagus Di tengah juga bagus Gitu Jadi Luis Felipe adalah pilihan yang baik Menurut gue sih Jadi jangan baharu sih Karena Luis Felipe aja yang kanan Luis Felipe ACRB Radu bagus banget Dan ternyata terbuktiin Analisa Ubu berkali-kali Bahwa Serakosnya Mainnya lebih bagus Dari Pepe Reina Kemarin dia Ada Dua penyelamatan yang brilian Waktu lawan Parma Kalau dia gak tepis kayak gitu Gol Ya udah Laju Salam lah Peluang Liga Championnya Udah terkubur lah Kalau seri atau kalah kemarin Nah Laju jadi tiga ya Masih ada tiga pertandingan Lawan Parma Torino Sama Sassolo Nah Wajib menang semua Tinggal kita lihat nih Di pertandingan yang sekarang ini Ada yang Kepleset gak Napoli atau Juve gitu Kepleset gak Atau Milan Ya gue berharapnya sih Memang mereka Kepleset gitu Ada yang kalah Ada yang seri gitu kan Supaya nanti juga Di pertandingan selanjutnya Masih kebuka peluang gitu Di pertandingan terakhir gitu kan Kalau Laju masih Ada dua nih Di mid Midweek juga ada Satu pertandingan Lawan Torino kan Habis itu baru pertandingan terakhir Lawan Sassolo Nah Kalau Laju Wajib menang Kalau yang lain-lain nih Harus kepleset nih Dia Laju Harus berharap Mereka kepleset nih Kalau enggak ya Gak bisa masuk gitu Ya Tapi Masuk gak masuk Liga Champion Menurut gue sih Ini udah cukup baik lah Buat yang musim ini ya Karena padat Kemarin kan juga Liga Champion Masuk 16 besar Terus Ya Coppa Italia Cuma per 4 final sih Tapi ya Cukup padat lah Musim ini Jadi Lawannya juga berat-berat gitu kan Di Liga Champion Juga cukup berat-berat Lawannya 16 besar Menurut gue sih Udah prestasi yang Cukup baik Buat tim yang Lezio sekarang Kalaupun masuk Di UEFA Ya Gak apa-apa juga Gitu Kalau menurut gue Tapi Peluangnya masih Tetap ada Dan cukup seru nih Gitu kan Gimana caranya Biar bisa nyingkirin Juventus sama Napoli Gitu kan Tapi mereka juga Gak akan bisa Ngelepas begitu aja Gitu kan Gue yakin Masih Masih terbuka peluangnya Kita lihat aja nanti Semoga bisa dibantai lagi Gua sih berharap Bisa lepas Berbantai lagi Terus Buat strikernya nih Kemarin Murici lagi Murici lagi Murici ini Menurut gue Jelek sih mainnya Gak bisa dia beradaptasi Di seri A Pemilihan yang salah Masukin Murici sebetulnya Jadi Kalau gak kayak Sedo Ya Korea aja Nah buat kasus Kayak Roma gini Kalau mereka main open Lebih bagus Korea Dari awal Terus di tengah Dia biasa Lazari, Sergei, Lucas Laiva Luis Alberto Di kiri Kemungkinan besar sih Menurut gue sih Lulik nih Yang dipasang Kalau gak lulik Vares Semarin kan Vares Tapi kemungkinan besar Ini lulik Menurut gue Nanti Vares bisa masuk Selanjutnya Atau marusik Marusik yang dipasang sekarang Karena kan speed Mencar speed pasti Oke Kira-kira begitu Buat video kali ini Oke Semoga Menang lah Zio ya Wassalamualaikum Wr Wb Lulik Lulik Sampai jumpa di video